KPK lagi-lagi kayak kucing komplek, jinak banget. Lembaga yang jadi harapan rakyat ini gak berani menahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Siapa ya yang backing? Padahal bukti udah ada, KPK bisa langsung masukin nama Sahbirin ke daftar pencarian orang. Keputusan tidak langsung KPK jadiin Sahbirin sebagai buron, membuat Sahbirin ngajuin gugatan pra-peradilan. Bisa-bisa dia lolos dari status tersangka. Siapa ya yang backing? KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka pada Selasa 8 Oktober 2024. Ia diduga menerima fee 5% dari sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, penyidik menggelar operasi tangkap tangan dan menangkap sejumlah anak buah Sahbirin. Politikus Partai Golkar yang belum diketahui keberadaannya itu, kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 Oktober 2024. KPK gak bisa apa-apa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron malah menyatakan pemeriksaan Sahbirin menunggu putusan pra-peradilan. Padahal, KPK bisa tetap memeriksa atau menangkap Sahbirin tanpa perlu menunggu putusan gugatan pra-peradilan. Alasan Gufron, karena menghormati hak asasi Sahbirin di luar Nurul ini, guys. Ya, walaupun pernyataan itu belakangan dibantah sama jubir KPK. Kalau sikap KPK ini didiemin, paman pengusaha tambang Andi Isam Sudin Arsyat alias Haji Isam itu makin berpeluang menghilangkan barang bukti atau bahkan kabur ke luar negeri. KPK, oh KPK. Lagi-lagi blunder, guys. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama ini sering bebasin tersangka kasus korupsi. Awal 2024, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eduard Omar Syarif Yarit, sebagai tersangka. Tapi, pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah. Sebelumnya, pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menerima gugatan mantan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo, dan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Budi Gunawan. Lama-lama KPK makin jelas gak independennya nih. Sikap lembek KPK ke orang berpengaruh kayak Sabirin gini jadi contohnya. Kemarin KPK juga tampak gak berdaya mengusut dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang nebeng pesawat jet pribadi sewaan seorang pengusaha ke Amerika Serikat. Kayaknya KPK beneran jadi alat pukul penguasa buat melawan atau melindungi kawan politiknya. Kalau itu bener, yaudah. Kita cuma bisa menyaksikan korupsi sebagai hal yang wajar. Semenjak revisi Undang-Undang KPK disahkan, KPK emang makin lemah dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan penguasa atau pimpinannya. Penanganan kasus Sabirin Nur jadi pelengkap kisah buruk pemberatasan korupsi saat ini. Penegakan hukum yang gak pandang bulu, kita cuma bisa denger itu sebagai dongeng aja. KPK yang sekarang sama aja kayak lembaga penegak hukum lain yang korup dan bertukuk lutut saat menghadapi orang kuat. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya. Sampai jumpa di fokus selanjutnya.